Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Opet Love Cat Channel Channel seputaran dunia perkucingan Nah di kesempatan kali ini saya mau bahas Tentang cat food ekonomis Untuk kucing yang hamil dan juga menyusui Let's go disimak videonya Oke makanan ekonomis untuk kucing yang sedang hamil dan juga menyusui Akan kita bahas sekarang Memang gak semua orang mampu memberikan makanan yang super ekonomis Untuk kucing yang dalam kondisi hamil dan juga dalam keadaan menyusui Contoh makanan yang memang cukup rekomendasi Untuk kucing yang dalam keadaan hamil dan juga menyusui Yaitu Royal Canin Mother and Baby Cat Akan tetapi itu cat food yang super premium Yang harganya 100 ribu ke atas per kilonya Jadi disini kita akan bahas tentang Yang cat food yang cocok untuk kucing hamil dan menyusui Tapi harganya yang murah Yaitu yang ekonomis Memang gak ada sih makanan yang khusus untuk Mother and Baby Cat Yang makanan yang ekonomis Akan tetapi teman-teman bisa akali Dan teman-teman jangan khawatir juga Jangan berkecil hati juga Karena sangat banyak kucing Yang diberikan makanan ekonomis disaat Hamil dan juga menyusui Tapi anaknya sehat-sehat dan gembul-gembul Karena kucing yang hamil dan juga menyusui Dia tidak hanya membutuhkan makanan yang bagus aja Akan tetapi dia juga membutuhkan perhatian Perhatian, belayan dan juga kasih sayang Jadi Jangan berkecil hati Karena rugi juga buat teman-teman yang kasih makan Makanan mahal buat kucingnya Tapi gak pernah diberikan perhatian Kasih sayang, belayan Itu sama dengan kayak nol juga kan Ini teman-teman berikan makanan cat food yang ekonomis Yang memang harganya murah Tapi Kucing teman-teman juga pasti akan sehat Jika teman-teman memperhatikan Diberi kasih sayang dan juga Dibelai Oke Cat food untuk kucing yang hamil dan juga menyusui Itu baik diberikan cat food yang kitten Baik diberikan cat food yang kitten Untuk si kucing yang dalam keadaan hamil Sampai dengan dia menyusui nanti Berikan yang kitten Yang ekonomisnya Boleh pilih makanan ekonomis apapun Yang cocok buat teman-teman Tapi pilih yang kitten Jangan berikan yang adult ataupun dewasa Untuk kucing yang hamil ataupun menyusui Walaupun si kucing yang hamil dan menyusuinya Sudah dewasa Tapi jangan berikan yang dewasa Karena yang dewasa lebih rendah proteinnya Sedangkan yang kitten lebih tinggi proteinnya Kucing hamil, kucing menyusui Membutuhkan protein yang tinggi Di saat kucing hamil membutuhkan protein yang tinggi Untuk perkembangan bayi yang ada di dalam rahimnya Dan juga kucing yang menyusui Membutuhkan protein yang tinggi Untuk disupport untuk anak-anak kucingnya Gitu kan Dan contoh kayak gini Kalau teman-teman biasa memberikan cat choice Biasa memberikan cat choice yang adult untuk kucingnya Tapi di saat hamil Baik jangan diberikan lagi yang adult Baik langsung diberikan ke yang kitten Dari cat choice adult Gitu dia hamil Ganti ke cat choice kitten Sampai dia lahir nanti Menyusui nanti tetap diberikan cat choice kitten Selain dari protein yang tinggi Kalau teman-teman memberikan cat foodnya Kitten untuk kucingnya menyusui Itu sangat membantu si baby kucingnya Nanti di saat baby kucing belajar makan Umur kucing satu bulan Nanti umur kucing satu bulan itu Dia langsung belajar makan Jadi kalau cat food yang teman-teman berikan Itu cat food kitten Itu sangat memudahkan si baby-babynya Untuk makan makanan tersebut Karena kibalnya lumayan halus-halus Tapi kalau teman-teman Berikan cat food yang edal Untuk kucing menyusui Sehingga di saat anaknya umur satu bulan Belajar makan Dan dia terpaksa Makan makanan apa yang ada sama dia Dia terpaksa makan makanan yang edal Yang dewasa Yang kibalnya lumayan besar Yang lebih keras itu bisa membuat Rahang si bayi kucing itu sakit Ataupun giginya sakit gitu Jadi baik diberikan yang kitten Kalau teman-teman kasih Ori cat adult Ya ganti ke yang kitten Semenjak hamil dan menyusui Kasih testy choice Yang adult biasanya Langsung ganti ke yang kitten Cat choice adult ganti ke yang kitten Dan saya juga masih merekomendasikan Buat teman-teman Untuk kucing betina Itu boleh diberikan cat food yang kitten Karena bagus untuk Kesumburan Si kucingnya Kalau untuk yang dewasa Jangan berikan Kalau untuk jantan dewasa Jangan berikan cat food yang kitten Karena Berbahaya bagi si kucingnya Bisa membuat Kucing jantan dewasa Ketahan gencing Kalau makan cat food yang kitten Kalau untuk betina Gak apa-apa Berikan aja Bagus untuk kesuburan Si kucing betinanya Gitu Jadi Tetap Lakukan yang terbaik Untuk kucingnya Berikan cat food ekonomis Yang kitten Untuk kucing yang Hamil Ataupun menyusui Yang kitten ya Jangan kasih yang edal Karena pengaruhnya banyak Seperti yang saya sampaikan tadi Untuk cat food kitten apa Yang saya rekomendasikan Untuk Kucing yang hamil Dan menyusui Mungkin saya bisa rekomendasikan Dua ya Mungkin cuma bisa dua Yang saya rekomendasikan Buat teman-teman Cat food ekonomis Yang Bagus Harga ekonomis Dan juga kualitas Masih Ya Masih oke lah Masih bagus lah Dibandingkan dengan yang lain Yaitu Cat choice yang kitten Dan juga Tasty choice yang kitten Itu baik diberikan Untuk kucing yang Hamil Dan juga menyusui Kedua-dua makanan Yang saya sebutkan tadi Tasty choice Dan cat choice Itu sama-sama Sudah Mengandung Susu Jadi Buat teman-teman Jangan Jangan Berikan cat food Yang Edal Untuk kucing Dalam kondisi Menyusui Karena nanti Berefek ke anaknya Di saat anaknya Belajar makan Akan kesusahan Oke Semoga videonya Bermanfaat Dan Kalau Bermanfaat Tentunya Like share Dan subscribe Channel Oke See you Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Assalamualaikum